Yang kami hormati, Ketua Majelis Suro Partai Kedil Sejahtera, Bapak Dr. Habib Salim Segaf Al-Jufri, dan seluruh jajaran Majelis Suro yang saya hormati, Presiden Partai Kedil Sejahtera, Bapak Ahmad Saihu, dan seluruh jajaran DPP Partai Kedil Sejahtera, yang saya hormati, Pimpinan Partai Nasional Demokrat Nasdem yang hadir bersama, Pimpinan PKB, dan yang saya banggakan, Gus Abdul Muhaymin Iskandar, Salon Wakil Presiden Republik Indonesia untuk Pilpres 2024. Teman-teman media yang saya hormati, Alhamdulillah pada malam hari ini sebuah babak baru kita masuki. Proses yang dijalani selama beberapa waktu ini bukanlah proses politik tanpa tujuan. Misi yang kita bawa adalah membuat Indonesia menjadi sebuah negeri yang menghadirkan rasa keadilan. Sebuah negeri yang memberikan rasa kesetaraan, dan pemerintahan yang memberikan perlindungan kepada setiap tumpah darah Indonesia. Misi yang hendak dibawa adalah misi yang besar dan mulia. Itulah yang menjadi tugas amanat yang kita emban selama ini. Untuk menjalankan misi itu, kita semua mengetahui ada proses yang harus dilewati. Menghadirkan rasa keadilan, menghadirkan kesetaraan, menghadirkan perlindungan adalah tentang kewenangan. Kewenangan yang digunakan untuk melaksanakan itu. Dan kewenangan ini diberikan oleh rakyat melalui proses pilpres, melalui proses pemilu. Dan inilah yang sekarang sedang kita lewati. Alhamdulillah Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, bersama dengan Partai Kebangkitan Bangsa, bergabung menjadi sebuah koalisi, koalisi perubahan yang koalisi ini insya Allah akan mengemban misi melaksanakan yang tadi saya sampaikan. Proses yang dilewati, proses yang tidak singkat, tapi proses yang penuh dengan makna. Kita sampaikan kepada suruh rakyat, bahwa koalisi perubahan ini bukan sekedar mentargetkan menang. Menang adalah babak awal, yang kita emban adalah ingin Indonesia yang lebih adil, Indonesia yang lebih sejahtera, Indonesia yang melindungi setiap tumpah darah. Itulah sebabnya proses politik kita kerjakan. Misi dilaksanakan melalui proses pemilu dan konsolidasi partai dilakukan untuk kita bisa menjalankan ini secara demokratis. Inilah proses yang kita lewati selama ini dan Alhamdulillah kita bersyukur bahwa koalisi perubahan ini makin solid, insya Allah makin kuat dan kami sampaikan kepada suruh rakyat bahwa koalisi ini mengusung misi yang insya Allah akan membawa perubahan kesejahteraan bagi suruh rakyat Indonesia. Kami, Hanis Baswedan dan Gus Muhayy bin Iskandar mendapatkan amanat. Amanat yang besar, tapi insya Allah bukan amanat yang berat. Amanat ini besar karena punya konsekuensi pada perjalanan bangsa. Insya Allah dengan rida dari Allah, dengan dijalankan bersama dengan orang-orang baik, dengan cara yang baik, dengan tujuan yang baik, insya Allah amanat besar ini akan bisa ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Kita semua mensyukuri prosesnya dan ingin saya sampaikan secara khusus kepada Majelis Suruh Partai Keadilan Sejahtera dan seluruh keluarga besar PKS. Terima kasih atas amanat yang diberikan sejak bulan Februari yang lalu dan kali ini amanat bagi kami berdua. Insya Allah amanat ini akan kami emban dengan sebaik-baiknya dan insya Allah seperti yang disampaikan perjuangan kita akan diantarkan pada kemenangan. Dan kemenangan itu bukan sekedar untuk kita, kita ingin kemenangan untuk suruh rakyat Indonesia. Demikian barangkali bisa saya sampaikan, terima kasih sekali lagi atas perhatian, atas dukungan, doakan agar ikhtiar ini dimudahkan dan ikhtiar ini memberikan manfaat bagi suruh rakyat Indonesia. Terima kasih, Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Mohon untuk tetap di atas panggung kita akan ada sesi foto Bapak Abdul Mohimin.